Fenomena Kampung Pelangi kini juga hadir di Kota Bandung, Jawa Barat. Gang Cibunut hadir menjadi kampung warna-warni yang tentunya menambah daftar destinasi wisata di Kota Bandung. Kita lihat sama-sama. Corak warna-warni menjadi ciri khas dari Kampung Cibunut yang dulunya dikenal sebagai kawasan kumuh. Dengan musung tema kreativitas, Gang Cibunut di Jalan Sunda kini berhasil menjadi destinasi wisata untuk bersuap foto bagi warga Bandung dan sekitarnya. Selain warna-warni di dinding dan pagar warga, berbagai mural indah juga dimenambah keindahan Kampung Cibunut. Ide menyulap kawasan ini datang dari para anak muda pengurus karang tarunan setempat. Bagi warga, Kampung Cibunut berwarna memiliki sejumlah manfaat. Dari keuntungan ekonomi hingga kegunaan sosiologisnya. Nah, penasaran dengan Kampung Warna Cibunut yang baru diresmikan hari ini? Langsung kita bergabung bersama Rekan Reza Ardiansyah yang berada di Kampung Cibunut. Mari kita buka layarnya. Oke, baik. Reza, bisa ajak kami untuk berkeliling ke Kampung Cibunut ini. Apa saja hal menarik yang Anda temukan di sana? Oke Marvin, saya ajak Anda jalan-jalan di Kampung Cibunut berwarna. Pertama ketika masuk dari arah jalan utama, kita akan disajikan dengan cat yang langsung menghiasi bagian bawah gang ini. Di tembok-temboknya juga kita bisa lihat ada banyak mural yang digambar oleh para pemuda setempat. Selain itu, di sisi sebelah kanannya ada judul atau nama dari kampung ini, yaitu Cibunut berwarna. Cibunut berwarna menariknya baru diresmikan hari ini, padahal sudah sejak 3 tahun terakhir warga setempat dengan swadaya mewarnai kampung mereka sesuai dengan tema masing-masing. Di sini ada 10 RT, 5 RT diantaranya diwarnai dengan tema-tema beragam. Ada yang temanya pendidikan, ada yang temanya tentang menjaga lingkungan. Nah di sini ada taman kecil yang juga bisa dibuat untuk berfoto-foto. Nah karena barusan diresmikan jadi masih banyak orang di sini. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber di sini, ada Kang Alga dari komunitas pembuat mural dan juga Kang Citra. Ini pemuda aktivitas tempat, langsung aja kita ngajak sama Kang Arga. Mari Kang Alga maju, Kang Citra mari silahkan maju. Pertama pertanyaan saya buat Kang Alga dulu nih, orang ini yang punya konsep tentang warna atau gambar apa saja yang akan digambar di sini. Apa aja Kang? Jadi sebetulnya kita membagi satu RW ini menjadi lima zona. Ada zona lingkungan, peace, perdamaian, terus ada budaya, tradisi, world insight, dan knowledge tentang ilmu pengetahuan. Jadi di sini warga Bandung dan warga Cibunut itu bisa jalan-jalan menikmati karya-karya mural dengan tema-tema kayak misalkan, oh kita mau lihat karya mural yang bisa main juga, kalau misalkan pemilahan sampah itu kayak gimana sih? Oh ada orang di sini, ada orang di sini, ini ada botol plastik, pilahnya kemana? Kalau ini botol sampah rumah tangga, pilahnya kemana? Jadi ada jalan labirin kayak gitu, seperti-seperti itu sih. Jadi bukan cuma hiasan? Enggak cuma hiasan, jadi sebetulnya kan kalau hakikat mural itu tidak cuma hiasan, tapi bagaimana gambar yang ada di lingkungan itu memberikan inspirasi, memberikan atmosfer, memberikan semangat pada warganya. Sekarang saya mau nanya ke Kang Citra nih, sebagai warga setempat dan pemuda yang menggerakkan semangat di sini untuk membuat kampung berwarna, apa saja perjuangannya? Untuk perjuangan sih, kami pertama berterima kasih sama Kang Arpi, tanpa Kang Arpi juga kita bukan... Susah tidak menggerakkan warga? Susah-susah, gampang sih. Susah-susah, gampang. Tentangannya? Tentangannya kan di sini namanya orang itu pasti beda-beda karakter. Jadi setiap orang ada yang mau nerima, ada yang enggak. Tapi ternyata kita selalu pendekatan dengan baik. Alhamdulillah semua itu kita bisa rangkul semua warga di sini, dan Alhamdulillah tanpa Kang Arpi, tanpa warga, kami sebagai Karang Taruna di sini tidak bisa apa-apa untuk menjadikan Cibunut jadi berwarna itu. Apa saja manfaat yang akan dirasakan oleh warga di sini? Sudah dikonsep seperti itu? Untuk tujuan kita, Karang Taruna, untuk menjadikan Cibunut berwarna ini, pertama kami dari Karang Taruna ini membajukan ekonomi warga Cibunut yang pertama itu. Yang kedua, kita ingin menjadikan contoh perkampungan, dan ini juga sebenarnya hadiah untuk warga kota Bandung, dan khususnya warga Cibunut. Tadi saya juga sempat menyaksikan ketika wali kota Bandung hadir untuk meresmikan kampung Cibunut berwarna ini. Wali kota Bandung, Ridwan Kamil juga sempat bilang, apakah kampung sejenis ini bisa diterapkan di wilayah lain di kota Bandung? Ini kita akan simak pernyataan Ridwan Kamil soal apakah mungkin atau tidak kampung lain memiliki kampung berwarna. Mungkin di beragak yang dekat dengan wisata Cis, saya kira mudah turun ke bawah, di warna warna juga. Saya kira harus kampung yang siap ya, yang warganya juga mau terbuka terhadap kedatangan dari wisatawan-wisatawan. Oke? Ternyata kampung Cibunut juga punya yel-yel khusus ya? Gimana, gimana, gimana? Cibunut! Tahu bulat! Tahu bulat! Dikoreng di mobil, dilak-katel, danakan, gompean, guri-guri, guri-guri. Wah! Oke, oke, cukup, cukup. Saya mau ngobrol lagi nih. Ini teman-teman kan tinggal di kota. Kawasan perkotaan kita suka lekat dengan image individualistik, tidak kompak. Apakah betul stigma seperti itu? Kampung di kota itu tidak kompak, betul tidak? Bagi kami, ini satu bukti bahwa pemuda itu bisa menyatukan semua warga. Dan terbukti di sini semua stigma-stigma itu adalah bohong. Karena kalau ada keyakinan yang kuat, kemauan yang benar-benar berjuang, semua itu akan mudah. Saya juga sempat baca kisah bahwa teman-teman di sini kan awalnya tidak ada aktivitas bersama gitu. Dengan adanya kampung berwarna ini semuanya dipunya satu tujuan yang sama. Ada kisah-kisah menarik nggak dari kegiatan itu? Sebetulnya ini menjadi fasilitas sih untuk berinteraksi. Mungkin karena pada awalnya memang interaksi warga Cibunut itu udah baik ya. Tapi ketika ada proses mewarnai, maka ini menjadi titik untuk berkumpul dan berkomunikasi gitu. Ngobrol ke sana ke sini, jadi mewarnai tembok itu tidak cuma sekedar mewarnai, tidak cuma sekedar membuatkan cet. Tapi ini menjadi media interaksi hati-hati dari warga Cibunut. Ayo kita gali lebih dalam lagi gambar yang ada di sini. Mantap. Mana Kang, yang menarik untuk diceritakan? Yang menarik untuk diceritakan sebetulnya banyak sekali sebetulnya. Tapi ini memang kami itu membuat karya ini bersama rekan-rekan artis mural seluruh Bandung. Jadi tidak cuma warga Cibunut aja. Ini nih, ini adalah logo Cibunut berwarna yang memang tadi kata Kang Emil, dipatenkan aja katanya biar bisa jadi merchandise dan segala macem. Ini memang, ini kalau misalkan kita lihat, sebetulnya ini adalah bentuk dari bagaimana warga Bandung itu berkolaborasi. Artinya ini ada beberapa warna, ada biru, hijau, ungu, pink dan segala macem. Ketika kita berbicara tentang satu hal, Cibunut berwarna, maka ini menjadi satu bentuk simbol bahwa Cibunut berwarna tidak dihasilkan dari inisiatif satu orang atau satu part gitu, partisan. Tapi dari seluruh warga. Ini keren banget ini mural. Apakah orang sini harus bisa gambar dulu untuk membuat mural seperti ini? Ini sebetulnya ini karya artis mural Bandung. Artisnya ada di sini. Mang Deni mana? Mang Deni. Apakah dia muralis profesional? Muralis profesional. Dia juga bomber juga, suka bikin graffiti. Karena kami lihat agak nakal, kita fasilitasi aja temboknya biar lebih asik lah, lebih terkonsep dan lebih bermanfaat untuk warganya. Jadi sebenarnya ini mewadahi kreativitas warga juga ya? Betul, mewadahi kreativitas warga juga. Karena mural awalnya mungkin agak sedikit ilegal. Tapi dengan kegiatan seperti ini, akhirnya kita bisa menjadi ilegal. Karena ada beberapa pihak yang terfasilitasi. Satu, artis mural mewarnai. Nah ini. Yang kedua, masyarakat juga merasakan manfaatnya gitu. Ini artis mural yang... Jadi saya juga lihat akang punya usaha di sebelah sana gitu ya. Jadi sebenarnya sisi ekonomi di sini benar-benar termanfaatkan? Iya, sangat produktif buat si kalangan anak-anaknya. Terus bisa berkembang dengan hasil karya-karya mereka. Kita eksplor yang lain, Kang. Oke, siap-siap. Ini di bawahnya juga ada lukisan juga? Oh, ini lukisan 3D ini. Cuman sebetulnya ini belum selesai. Ini sebetulnya belum selesai karena ini kalau misalkan dilihat dari atas gini, ini nggak akan kelihatan benar nih. Agak miring-miring, catnya, apa itunya menyang-menyang. Tapi kalau misalkan kita lihat dari titik sana, ini kelihatan seperti ada tumpahan dari kuas berupa berwarna. Terus ada kaleng yang seperti berdiri, seolah-olah berdiri. Ini belum selesai. Tadinya mau ditulisin Cibunut berwarna gitu. Bahwa ini adalah tanda selamat datang bagi warga di luar Cibunut. Ketika mau masuk ke sini, bisa foto-foto 3D di sebelah sini. Ketakannya warga di luar Cibunut juga bakal tertarik buat foto-foto di sini, Kang. Siap tidak warga Cibunut dengan itu? Siap tidak? Siap! Pasti siap, Kang. Insya Allah pasti siap. Karena warga Cibunut ini tidak kali ini saja membangun kerjasama. Tapi sudah sekian tahun, sudah beberapa tahun mulai menjaga lingkungan kebersihan dan sekarang mewarnainya. Kelihatannya anak muda berperan besar di sini. Apakah ada kerjasama dengan senior-senior citizen yang ada di sini? Warga senior gitu? Sebetulnya tidak anak muda saja. Ini memang bukan pekerjaan anak muda tapi semua kalangan. Lihat nih, wah ini senior semua. Bahkan kita punya pelukis-pelukis senior yang dulu suka berkarya dan tinggal di sini, ditinggal di Cibunut itu ikut menyumbangkan karya-karyanya. Jadi semua warga, anak-anak ikut ngechat, ibu-ibu ikut ngechat, ucu-ucu, tete-tete, semua ikut ngechat. Jadi ini warga, ini karya warga Cibunut, karya warga Bandung. Menarik ya ternyata dari sebuah karya visual, ternyata bisa menyatukan kehidupan warga. Dan komposisi warganya saya baca juga tidak 100% homogen gitu ya? Betul, betul. Ini beragam sebetulnya. Nah ini salah satu artis senior kita, ini Om Budi yang juga berperan sangat, apa ya, sangat signifikan lah banyak sekali karyanya yang bisa kita nikmati di dalam. Pak terima kasih atas waktunya. Bapak punya harapan terakhir barangkali untuk disampaikan dan menginspirasi orang yang nonton di sini? Ya kita sih berharapnya Cibunut jauh lebih baik, terus anak-anak mudanya juga jauh lebih kreatif. Dan semua dorongan dari senior, warga negara senior gitu ya istilahnya ya? Senior, dari anak-anak, ibu-ibu, pemuda, dari komunitas Ikatan Alumni ITB, semuanya lah pokoknya warga Bandung. Ini adalah karya warga bandung ya. Terima kasih Kang Alga, teman-teman terima kasih semuanya ya. Sukses terus buat Cibunut berwarna. Seru kan Marvin, kapan mau ke sini? Ayo kunjungi Cibunut berwarna, karena sejak hari ini tempat ini resmi jadi tempat wisata ya? Iya. Oke, kembali ke Anda Marvin. Oke besok kalau saya ke Bandung ya, terima kasih Reza.